Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du seperti biasa kita akan melanjutkan belajar materi kitab khulasoh nurul yakin yang kali ini kali ini yang akan kita baca adalah jus dua halaman 37 bab 19 bismillahirrahmanirrahim mas alatu zaitin wa zainaba masalah Zaid dan Zainab sebelum kita baca perlu kita beri pendahuluan sebentar bahwa masalah Zaid dan Zainab ini adalah masalah yang menarik untuk dibahas Zaid ini yang dimaksud adalah Zaid bin harisah seorang budak yang akhirnya menjadi anak angkat beliau sedangkan Zainab adalah sepupu beliau sepupu nabi istilah jawa disebut misanan mengapa saya katakan kisah ini adalah kisah yang sangat menarik untuk dibahas karena dalam masalah ini Rasulullah harus menikahi seseorang yang menurut adat adat orang Arab itu dilarang namun menurut Islam tidak dilarang jadi ada seorang perempuan yang menurut adat mereka adat orang-orang Arab itu dilarang untuk dinikahi oleh Rasulullah namun menurut Islam Rasulullah boleh menikahi wanita tersebut dan wanita tersebut adalah Zainab binti Jahshin jadi Zainab ini menurut adat orang Arab itu mestinya tidak boleh menikah dengan Rasulullah namun pada kisah ini Rasulullah memang harus menikahi Zainab karena tujuannya adalah untuk menghilangkan tradisi tersebut karena tradisi ini menurut Islam dianggap salah langsung saja kita baca mulai dari poin satu satu khutobah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab bintah jangsin lizaidi benih harisah khutobah kelamar ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelamar Zainab bintah jangsin di sini artinya Rasulullah melamar Zainab bintah jangsin itu bukan untuk dirinya sendiri akan tetapi untuk dinikahkan dengan Zainab bintah jangsin yang mana Zainab bintah jangsin ini adalah anak angkatnya anak angkat Rasulullah namun disini Zainab ternyata menolak begitu juga keluarga Zainab juga menolak karena Zainab bintah jangsin itu semula adalah seorang buddha sedangkan Zainab sendiri adalah keturunan dari Marga Quresh Marga Quresh itu sangat terhormat di kalangan orang Arab jadi Zainab ini merasa dirinya dengan Zainab bintah jangsin itu tidak imbang atau tidak level nomor dua nomor dua faangzalah mongko nurunake Allahusintan Allah nurunake yang ayat wa makana li mu'mini wala mu'minatin ilah kirihi wa makana lan oraono li mu'minin iku tetap kedua wang mu'min lanang wala mu'minatin dan wang mu'min wadun idha kodho nalikane was mutusi Allahusintan Allah wa rasuluhu dan utusani Allah mutusi amran yang perkara apa singga ana aniyakuna apa yang tak ana lahum iku kedua mu'minin wa mu'minatin al-khiyaratu apa pilihan min amrihim sangking perkarani mu'minin wa mu'minatin artinya ketika Allah dan rasulnya sudah memutuskan suatu perkara maka bagi orang mu'min baik lagi-lagi maupun perempuan tidak ada pilihan untuknya artinya mereka harus patuh taat kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan rasulnya jadi penolakan oleh Zainab dan juga keluarganya itu dianggap tidak patuh pada perintah Allah karena lamaran ini atau pernikahan ini sudah menjadi keputusan Allah dan rasulnya dan yang yang maksiat atau durakani sopaman Allah wa rasulahul utusani Allah fakot dola menguat teman-teman kesasar sopaman dola kelawan kesasar mubinan kang pertelo barang siapa bermaksiat kepada Allah dan rasulnya maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jelas nomor tiga indah zalika indah lem nalikane menggono-menggono temurun ayat ko bilu mongko nompo sopo ahluha setelah itu baru Zainab dan keluarganya menerima setelah turunnya ayat tadi fadakhola mongko dukhol alaiha ingatase Zainab Zaidun sopo Zaid walakin naha lan tetapine Zainab sorot iku dadi sopo Zainab taftahiru iku nyombongi sopo Zainab alaihi ingatase Zaid nyombongi bisarofiha kelawan muliane Zainab wanasabaha lan nasape Zainab akan tetapi setelah mereka menikah dan akan tetapi Zainab merasa sombong dengan nasabnya dan juga kemuliaan sombong dengan kemuliaannya dan juga nasabnya fasaka mongko madulake sopo Zaid ha ing Zainab madulake ila rasuli marang rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian Zaid mengadukan perilaku istrinya yaitu Zainab kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam empat faamaro mongko perintah hueng Zaid ar rasulu sopo rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihtimalis sombri kelawan nyonggo kesabaran alaiha ngadepi ingatasi Zainab maka rasulullah memerintahkan untuk bersabar menghadapi istrinya yaitu Zainab fasobaro mongko nuli sabar sopo Zaid khattadokot hingga rupek utawa sumpek nafsuhu apa hati ni Zaid kemudian Zaid menuruti perintah rasulullah yaitu bersabar hingga hatinya merasa sempit faakbaro mongko aweh khabar sopo Zaid ar rasulah ing rasul sallallahu sallallahu alaihi wasallam bila azmi kelawan nejo ala tolakiha ingatasi megat Zainab dan oleh karena Zaid sudah habis kesabaran akhirnya Zaid memberi khabar kepada rasulullah bahwa dia telah menceraikan istrinya lima faamaro mongko merintah allahu sopo Allah ar rasulah ing rasul sallallahu alaihi wasallam merintah an yatazawwajah ing yinto ngarwa sopo rasulullah zainaba ing zainab ba'nda tolakiha ing dalem sakwuse ketolaki zainab maka kemudian Allah memerintahkan kepada rasul untuk menikahi zainab setelah zainab ditalak oleh zaid khiddon kerono ngrekso li sarfiha marang muliani zainab karena untuk menjaga kemuliaannya wadafan lan kerono nolak li nizai marang pertentangan wasikoki lan permusuhan dan karena menolak pertengkaran dan juga permusuhan jadi alasan rasulullah menikahi zainab adalah untuk menjaga kemuliaannya karena zainab adalah orang kuresh sedangkan zaid itu buddha jadi agar zainab itu derajatnya tidak turun maka kemudian dinikahi oleh rasulullah dan juga alasannya selain itu untuk mencegah pertengkaran dan permusuhan dan juga alasan yang terakhir dan ini yang paling penting adalah karena menghilangkan kebiasaan atau tradisi tabani ini yang paling penting karena tabani itu adalah kebiasaan mengangkat anak atau mengadopsi anak namun berbeda dengan cara mengadopsi anak yang ada di Indonesia jadi cara mengadopsi anak orang-orang Arab dahulu itu berbeda makanya sampai dilarang oleh Islam dan nanti akan kita bahas di pelajaran selanjutnya yaitu ibetulut tabani membatalkan atau merusak tradisi tabani demikian yang bisa kita pelajari kali ini semoga bermanfaat akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih